Shalom saudara, mari kita masuk dalam program Remy Coniston, Renungan Minggu Coniston. Melalui video singkat ini, saudara bisa menyaksikan puji-pujian bagi Tuhan, demikian juga renungan singkat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi Anda semua. Sing prais, sing prais. With mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing prais, sing prais, sing prais, sing prais. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. From the rising. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing prais, sing prais, sing prais, sing prais. Shout it out. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever, forever God is with us, forever, forever. Sing prais, sing prais, sing prais. Sing prais, sing prais forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Forever, forever. Bahkan tak kalah kami sudah menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, tetap saja muncul problem tersebut. Kami coba merenungkan sejenak, ternyata memang setiap orang yang masih hidup memiliki problema. Namun, asal ia mau berserah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan mengambil alih problema tersebut. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, renungan pada hari ini, saya berikan tema sekali lagi, tangan yang tersembunyi. Yesus saya 49, ayat 8a. Saya bahasakan untuk kita sekalian. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Banyak persoalan yang rumit ada dalam kehidupan kita, maka seringkali membuat kehidupan kita itu hampir frustrasi, depresi. Akhirnya, kita menjadi cemberut, kita menjadi jarang tersenyum, jarang bersuka cita, apalagi tertawa. Jangan diharapkan terjadi. Namun jika dipikirkan sekali lagi, saudara, lebih mendalam, ternyata sesulit apapun masalah yang pernah kita hadapi, tetap saja dapat terselesaikan saat ini bukan. Coba saudara dan saya renungkan. Segala persoalan, baik yang besar, kecil, yang pernah terjadi. Yang pernah ada dalam kehidupan kita. Semuanya sudah terselesaikan. Mungkin ada satu-dua yang juga dalam proses, saudara. Rupanya tanpa kita sadari, saudara, ada tangan yang tersembunyi. Yang disebut dengan hidden hand. Yang selalu menolong kita. Nah, saudara, tangan tersebut yang kita sebut dengan tangan Tuhan. Nah, kalau kita sadar semua kejadian ini, Mestinya kita mempersiapkan diri merayakan persoalan hidup. Merayakan persoalan hidup kita dengan bentuk kebenangan dan dengan bentuk sukacita. Inilah keunikan dan kelebihan dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ini keunikannya. Sekaligus kelebihannya. Selain merasakan tangan yang tersembunyi, Juga menikmati berkat yang tersembunyi. Berkat yang tersembunyi. Yaitu hidden blessing. Sekali lagi, kehidupan yang rohani dan peka akan firman Tuhan, Merupakan modal utama, saudara. Bagi kita untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Sekali lagi, kehidupan rohani yang peka akan firman Tuhan. Ini modal. Modal khusus, modal spesial. Modal utama. Supaya kita hidupnya memperkenankan hati Tuhan. Jangan tanya bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita cukup dengan taat pada kehendak Tuhan. Maka kita sudah memperkenankan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Kalau itu terkondisi menjadi tidak taat kepada firman Tuhan, Maka itu menjadi tidak memperkenankan hati Tuhan. Kita seringkali selalu berusaha hidup sebaik-baiknya. Tanpa melukai perasaannya. Melukai perasaan orang lain. Padahal kita melihat orang lain itu berbuat salah. Kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak menegurnya. Bahkan kita membela. Itu hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, Bukan selalu menyenangkan orang. Tapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, Kita bisa menegur. Menasehati. Memimbing. Yang kadang membuat orang tidak senang. Tidak populer. Tetapi itulah hidup yang berkenan. Yang penting tujuan kita. Yang penting hati kita yang terdalam. Kita pengen orang tersebut maju. Berkembang. Kemudian bangkit kembali. Sebenarnya seringkali kita lupa bahwa Tuhan kita itu bersama-sama dengan kita. Kita seringkali juga lupa bahwa dalam kehidupan kita, Tanpa disadari, Kita juga menyakiti hati Tuhan. Tuhan berserta dengan kita. Tapi kita lupa. Dia berserta dengan kita. Kita pikir, Apa yang kita lakukan, Tuhan tidak tahu. Itu sebabnya saudara, Jangan salahkan Tuhan. Jika Tuhan mengetahui, Apa yang kita perbuat. Bahkan kita lakukan, Di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu. Dan apabila pertolongannya, Tidak terasa hidup di dalam kehidupan kita, Itu berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah, Dalam kehidupan kita. Kita perlu perbaiki terlebih dahulu. Kita perlu berubah. Kita perlu bertobat. Kita perlu mengaku. Kita perlu kembali kepada jalannya. Karena kita pengen hidup kita berkenan di hadapannya. Dan setelah itu, Kita tinggal menerima, Berkat-berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan, Melalui tangan yang tersembunyi itu. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Ampunilah sikap dan perbuatan kami. Saat ini kami sadar, Bahwa kami mesti, Meningkatkan kualitas hidup lagi, Yang berkenan kepada-Mu. Kami rindu hidup yang sungguh-sungguh, Melibatkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, Engkau telah meninggalkan. Kami bersyukur, Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Atas nama Tuhan Yesus, Kami semua berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita.